balik lagi di tricky trick kembali lagi bersama saya di tricky trick selanjutnya kita akan bahas tentang blog tips buat melakukan blog paling pertama sih kalau misalnya kalian mempunyai tubuh yang kecil ada latihan banyak di lompat kalian oh berarti lihat tuh yang episode sebelumnya tuh ada latihan lompat bersama Jaren Kram kita melatih vertical jump itu juga berarti guna ya sangat berguna tips selanjutnya hands up kali ya kalau defender itu untuk challenge shoot atau layup ya hands up kalau takut fall ya hands up dua tangan tapi sampe lompat tips selanjutnya buat kalian yang suka nge blog adalah kita main basket dalam 4 quarter quarter pertama gunakan untuk membaca gerak gerik dari musuh kalian sehingga di quarter-quarter selanjutnya kalian tahu jurus yang dilakukan oleh offender sehingga kalian bisa gampang banget buat nge-block offender let's go kita contohin oke yang pertama saat offender dribble paling penting tuh melihat pergerakan offender dia mau back ya apa kita keputusannya buat lompat itu timing paling penting jadi harus membaca offender kita coba yuk let's go timing block tadi saat dia lompat kita juga harus lompat kalau yang terjadi lagi kalau dia lompat kita gak nge-lompat kita ragu-ragu itu namanya feeling tadi yang katanya persenaga feeling buat blocknya hilang dia lompat akhirnya dengan gampang dia tinggisi timing timing antara offender nya mau layup apa tidak nah itu baca step bia ya kan basket ada aturannya ya kalau dia bisa traveling kalau dia stop tiga langkah ya dia traveling dia baca kakinya itu buat seorang bloker-bloker handal wah oke deh oke deh sebenarnya kalau menurut kita lagi sekarang ini menurut kita pokoknya block itu belajarnya mungkin timing kali ya melihat pergerakan pergerakan offender karena orang tinggi itu kalau menurut saya gampang banget melakukan block intinya itu block itu timing dan satu lagi feeling wah feeling kayak mau nembak cewek itu dia sedikit tips block yang efektif dari kita kalau mungkin instagrammu di-block sama mantan asipmu berarti gak betul kalau mau trik apa lagi yang akan kita lakukan bisa komen di kolom komentar kita di di bill indonesia ya dan sampai ketemu di trik-trik selanjutnya see ya 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 last one oke ternyata saya masih bisa mengalahkan pemain profesional timas buari dengan skor 21 oke kali ya 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 ya